Aku dapat pasangan yang baik untukku Zul kamu apaan sih Zul? Nyalan super lukan loh! Eh mereka pelukan gitu sih? Yang artinya dia udah akrab banget sama Karinas Disitu klien kita panas banget Kamu dari kemarin kemana? Kamu tau kan aku nunggu kamu dari kemarin? Ini orang yang dia tunggu kita lah Ini dia yang kemarin diceritain sama siapa Jadi selama ini jugaanku benar kan Bang? Iya emang iya kita lah ternyata emang Harapan yang dia bilang kemarin sama temen cowoknya itu adalah ya cowok ini Hubungannya apa gak tau? Kita terus memperhatikan itu Dan kita terus menyadar pembicaraan mereka berdua Sampai akhirnya Iya 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 Aku tau gak tau Aku minta maaf sama ini Tinggalin kamu Gak ada kabar Tapi aku Gantungin hubungan kita Kamu tau aku nungguin kamu Tapi kamu gak ada kabut Dan kamu baru datang sekarang Iya 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 Aku minta maaf banget sama kamu Tapi kalau aku ngomongin yang sejujurnya, aku gak bisa liat kamu nangis. Aku sama ini ngejar cita-citaku jadi kelayar. Itu buat kita. Kamu tahu itu berat buat aku? Iya, iya. Kamu tahu? Aku tahu aku salah sama ini ngejar kamu. Kamu harus percaya sama aku. Sama aku di pelai, di kapal pesiar. Aku selalu keingetannya sama kamu terus. Gak ada yang lain. Ini mantannya. Ini adalah orang yang punya hubungan sama dia. Tapi hubungannya itu gak jelas gitu loh. Antara putus dan juga enggak. Lihat aku, Karina. Aku mau memperbaikin hubungan kita lagi yang dulu. Yang udah ada dari dulu. Kamu mau kan? Memperbaikin hubungan kita lagi. Iya, jadi selama ini dia pacaran sama lo. Tapi hatinya dia yang masih... Yaudah pelarian. Dia pacaran sama lo. Hanyalah gue pelarian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini adalah alasannya dia kenapa satu bulan ini dia menghilang sama lo. Wah, udah enggak. Tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Aduh. Lo harus mati-ati dulu. Udah, udah, udah. Ngapain lagi bang? Gak terus ngapain lo lari? Percuma kan dia tuh udah sayang sama dia. Enggak sekarang? Enggak bang. Enggak. Dengerin gue, dengerin gue. Lo minta tolong sama kita nyari tau kenapa ceweknya lo berubah. Dan sekarang lo udah tau kenapa ceweknya lo berubah. Dan lo malah lari. Kenapa? Dia tuh sayangnya sama mantannya. Bukan buat aku. Jadi, aku anggap kasus ini udah selesai bang. Selama tujuh bulan itu dia pacaran sama lo. Sekarang lo gak mau perjuangin dia. Enggak lo minta tolong sama timnya tahan putus ya. Terus sekarang lo mau nyerah gitu aja. Buat apa Kak? Buat apa lagi? Ya buat cinta lo lah. Mas lo masih pake nanya juga. Sekarang lo cinta gak sama dia? Kalau lo cinta ya lo berjuang buat dia. Bukan kayak gini caranya. Dia belum menemukan keberanian untuk mencoba memperjuangkan pacarnya. Gue bilang sama Aryo. Yaudah. Kalau lo menganggap ini udah selesai. Karena memang kita tau. Kalau dia ya sayang sama orang itu. Bukan sama lo. Tapi lo laki-laki bener. Oke? Lo laki-laki. Dan lo pernah ngejadi hubungan sama dia. Kalau emang lo mau putus sama dia. Dan lo menganggap hubungan ini udah selesai. Ya lo temui dia. Kita terus memberikan semangat sama dia. Kita terus mencoba untuk memberikan pandangan positif sama dia. Karena emang dia harus ngelakuin itu. Sampai akhirnya klien kita pun luluh. Disitu dia yang awalnya marah-marah ngamuk-ngamuk. Akhirnya bisa cooling down. Dia bisa tenang. Sampai dia bisa mengambil keputusan. Aku akan coba buat ngomong sama dia Kak. Aku laki-laki disini. Ya udah. Itu yang gue sama kamu mau mau. Kalau emang lo bilang lo laki. Lo bisa nyelesain ini. Temuin dia disitu. Temuin dia disitu dan selesaikan ini. Terserah lo. Keputusan dari tangan lo. Lo akan memperjuangkan cinta ini. Atau lo akan mengakhiri cinta ini. Oke. Temuin disitu. Kita akan ngeliat dari jauh. Good luck for you. Oke yuk. Ya udah cepetan. Ntar dia ngeburu cabut. Kalau gue disitu. Ngawas ya. Ya udah kita. Yuk kita liat dari sini aja. Meskipun emang keliatan ragu-ragu. Untuk ketemu sama Karina. Tapi dia terus mencoba untuk melawan ketakutannya dia. Sampai akhirnya dia ketemu sama Karina. Langsung disadap. Langsung diambil gambarnya.